Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam rangka proyek permusiuman ini, para pemimpin proyek atau para pemikir harus tidak hanya memantapkan metode pengumpulan dan juga pendokumentasian terhadap koleksi benda-benda sejarah dan budaya, tetapi juga harus bisa menyusun strategi kebudayaan. Jadi strategi kebudayaan dilakukan untuk bisa menyingkap atau mengungkap misteri-misteri yang ada pada suku bangsa-suku bangsa di Indonesia. Nah, kemudian juga bisa mengungkap sistem simbolik, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang merupakan bangsa yang cedas, karena bangsa Indonesia banyak menciptakan simbol-simbol yang sebenarnya memang harus dipikirkan dan direnungkan. Nah, jadi bangsa Indonesia bukan bangsa yang mempunyai peradaban yang rendah, tetapi dengan simbol-simbol itu berarti memang nenek moyang kita itu mengajarkan bahwa kita sebagai keturunannya harus memperlajari apa sebenarnya yang dicita-citakan oleh mereka dan juga apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan zaman yang selalu berubah-ubah. Nah, jadi sistem simbolik itu merupakan kecerdasan intelektual bangsa Indonesia. simbolik adalah merupakan ya, orang bisa mengatakan pada zaman sekarang sebagai kearifan lokal. Nah, jadi kearifan lokal, kearifan lokal itu memang harus diungkap ya, sejelas-jelasnya. Nah, kemudian hal yang berkaitan dengan simbolik-simbolik itu memang pada dasarnya secara menyuruh itu merupakan salah satu bentuk karakteristik etnik ya. Jadi, simbol itu menggambarkan kecerdasan atau kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat suku-suku bangsa di Indonesia. Nah, sehingga kalau hal itu bisa diungkapkan maka bangsa Indonesia akan bisa ya, memahami seluas-luasnya terutama keanekaragaman adat-istriadat norma-norma nilai-nilai ya, kemudian gagasan-gagasan dari berbagai berbagai suku bangsa itu. Dan selalu tidak kalah pentingnya lagi ya, terutama dengan lokalitas, itu sejarah lokal. Jadi, sejarah lokal itu praktis merupakan hal yang sangat relevan terutama untuk pengembangan bangsa Indonesia. Untuk kemajuan bangsa Indonesia di kemudian hari. Karena penduduk Indonesia itu sebagian besar berada di desa-desa. bukan berada di kota-kota atau berada di lokal-lokal. Nah, maka secara lokal ini praktis harus dilakukan penelitian atau riset secara terus-menerus secara kontinu. Nah, sehingga dari penelitian itu maka akan dapat diketahui strategi kebudayaan yaitu bagaimana bangsa Indonesia itu bisa seiringnya untuk maju terutama mereka bisa mengikuti arus pembangunan bangsa. Jadi, pembangunan bangsa itu tidak hanya secara fisik secara ekonomi juga secara mentalitas. Nah, ini yang sangat penting. Jadi, mentalitas kere itu harus dibangun menjadi mentalitas yang lebih meyakinkan bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang mempunyai kekayaan secara fisik ya, tetapi tetapi juga mempunyai kekayaan hati yang memang harus dibangun. Nah, dengan demikian pembangunan karakter terhadap bangsa Indonesia ini bisa dilakukan apabila diketahui dari mana latar belakang kebudayaan dan sejarahnya itu dari suku-suku masing-masing. Jadi, misalnya orang Kalimantan suku dayak tinggal di pedalaman dan di hutan misalnya. Nah, bagaimana orang yang tinggal di hutan itu diberdayakan supaya mengalami kemajuan. Nah, kemudian misalnya masyarakat Sulawesi ya, kita sangat mengenal sebagai masyarakat yang sangat lekat dengan maritim. Mereka pandai berlayar, mempunyai hukum pelayaran dan perdagangan ya, dan ini semuanya hebat ya. Jadi, kalau kita mengamati suku-suku bangsa Indonesia ini memang semuanya hebat-hebat dan banyak kelebihan-kelebihannya. Nah, itulah yang nanti dilakukan dengan penelitian sejarah dan etnologi tujuannya juga bisa praktis. Kalau bangsa Jepang itu praktisnya untuk kepentingan perdagangan dan industrinya, maka bangsa Indonesia secara praktis bisa sukses ya, membangun bangsa yang bersuku-suku itu menjadi bangsa yang maju dan modern. Tetapi tidak meninggalkan ya, agama, tidak meninggalkan norma-norma, nilai-nilai, dan adat-istiadat yang positif untuk dilakukan sehari-hari. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 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 Terima kasih.